Kita akan mulai acara perbaktian Rabu Malam kita. Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita mulai acara ibadah malam Rabu ini, mari kita menggunakan, mari kita berhati-hati. Sebelumnya, saya mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apabila ada pokok-pokok doa yang akan didoakan pada acara Rabu Malam ini, boleh menampaikan dua pencet untuk kita doakan bersama. Sebelum kita memulaikan acara Renungan Malam ini, mari kita bersatu hati untuk doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang bersama dalam kerjaan surga, terima kasih ala yang baik. Pada malam hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Del. Biarlah firman ini boleh menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kami masing-masing sepanjang sepetan minggu kami yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampunilah dosa dan keselan kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, serta penubuh dosa kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak, Ibu, kita akan mendengarkan Renungan Rabu Malam ini yang akan disampaikan oleh pendeta Del. Baik, selamat malam baik kita semua. Puji Tuhan kita boleh bertemu dalam ibadah online untuk malam permintaan doa, baik dari Jemaat Tanjung Perak maupun dari Jemaat Maranata Suterjo. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, walaupun hanya lewat online, tapi kita masih boleh berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, dan sebentar nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk setiap pokok doa yang telah disampaikan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sudah bergabung di Zoom Meeting maupun yang menyaksikan lewat live, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, telah memberkati kita bukan hanya sepanjang hari ini, tapi sepanjang minggu, setengah minggu pekerjaan kita. Dan pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Renungan pada malam hari ini dalam ibadah malam permintaan doa. Saya ambil dari kitab Injil, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Kalau saudara punya Alkitab di tempat saudara, saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius ini. Matius 6, ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi firman Tuhan, bagi kita pada malam hari ini, saya berikan judul adalah berdoa di tempat yang tersembunyi. Berdoa di tempat yang tersembunyi. Kata-kata ini adalah kata-kata langsung yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Seringkali kita bertanya, di mana waktu yang terbaik untuk kita berdoa? Atau kapan waktu yang terbaik untuk kita berdoa? Ayat ini memberikan satu nasihat yang sederhana bagi kita, bahwa apabila kita berdoa, masuklah ke dalam kamar. Apa maksudnya? Masuklah ke dalam kamar dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Karena Bapak kita yang di sorga ada di tempat yang tersembunyi yang akan menjawab doa-doa kita. Maksudnya adalah, saya bisa ringkaskan di dalam pembelajaran Alkitab saya secara pribadi, saya menemukan bahwa ada tiga hal yang ingin disampaikan Yesus kepada kita, menyangkut bagaimana kita berdoa, di mana kita berdoa, waktu kapan kita berdoa, dan di dalam suasana apa ketika kita berdoa. Yang pertama adalah, kita harus memiliki satu konsep di sini, bahwa doa bukanlah satu hal yang dipertontonkan kepada orang lain. Berbicara mengenai doa, itu adalah hal yang bersifat pribadi. Hubungan pribadi antara saya pribadi dengan Tuhan. Dan itu tidak untuk dipertontonkan kepada orang lain. Karena ayat ini jelas menyampaikan bahwa Allah kita ada di tempat yang tersembunyi. Maksudnya tersembunyi adalah, saya tidak bisa lihat karena Allah kita ada di sorga. Maka kita pun, ketika kita berdoa, maka kita masuk di tempat yang tersembunyi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, doa, hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak untuk dipertontonkan. Mari kita mundur sedikit ke ayat yang kelima, untuk kita baca firman Tuhan ini, yang menguatkan akan konsep ini, bahwa doa bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Melainkan doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ayatnya yang kelima disebutkan seperti berikut. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-umah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upanya. Perhatikan kalimat di sini, berdoa di tempat-tempat umum, supaya dilihat orang. Tuhan tidak berkenan dengan doa pribadi yang disampaikan di tempat umum untuk maksud dilihat oleh orang. Mungkin supaya orang bahkan berpikir bahwa kita ini orang rohani, ataupun kita membangun image bahwa kita ini betul-betul suka berdoa, rajin berdoa. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan inginkan ketika kita berdoa, maka kita masuk di dalam kamar, di tempat yang tersembunyi. Catatannya adalah doa adalah hubungan pribadi, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Ini saya berbicara menyangkut doa pribadi, bukan doa di hadapan orang lain. Yang kedua, poin yang dapat kita ambil dari Matius pasal 6, ayat yang ke-6 ini, untuk kita masing-masing adalah, ketika kita berdoa, maka kita harus memiliki tempat yang khusus dan rahasia untuk kita berdoa. Apa maksudnya tempat yang khusus dan rahasia? Maka kita sebutkan di sini, di dalam ayat kita bahwa, disebutkan secara langsung, Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah. Jadi, kita dapat melihat di sini bahwa, untuk mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa, kita perlu untuk mengambil satu tempat yang khusus. Kita perlu masuk di dalam satu tempat yang khusus. Dan tempat itu bersifat rahasia. Artinya, mungkin saja, hanya saya dengan Tuhan yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Bahasa Alkitab disebutkan, tutuplah pintumu. Tutuplah pintumu. Bukankah ini sifatnya adalah rahasia? Ketika kita berbicara dengan Tuhan di dalam doa, ingat, pilihlah tempat yang khusus. Pilihlah tempat yang pas, yang kita asingkan untuk berdoa. Dan kalau perlu, tempat itu pun tidak ada orang yang tahu, kecuali kita. Dalam hal ini, mungkin keluarga kita. Ruang itu dikhususkan. Kalau tidak ada ruang yang khusus, mungkin itu adalah kamar kita. Dan kamar itu harus diasingkan beberapa waktu lamanya, untuk kita mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Jadi, poin yang kedua adalah, tempat yang khusus ketika berdoa. Kita harus memiliki tempat yang khusus, dan rahasia ketika kita berdoa kepada Bapak kita yang di sorga. Poin yang ketiga dari Matthew 6, ayat 6 ini adalah, ketika kita berdoa, kita harus mengasingkan waktu yang khusus. Ketika kita melayangkan doa pribadi kepada Tuhan, maka kita harus mengambil waktu yang khusus. Bisa saja itu adalah menjelang waktu tidur kita, jam 9 atau jam 10 malam. Bisa jadi itu adalah tengah malam, yang waktu yang kita pilih, jam 12 atau jam 1. Bisa jadi waktu yang khusus itu adalah jam 4 atau jam 5 subuh, sebagai waktu yang kita khususkan untuk kita berdoa pribadi kepada Tuhan. Bisa jadi juga waktu itu adalah jam 8 pagi atau jam 7 pagi, di saat kita masuk di dalam ruang kantor pekerjaan kita, dan ruang kantor itu juga kita khususkan sebagai ruang doa kita, maka di sana pun kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bisa jadi juga itu jam 12. Yang pasti adalah, mari kita mengambil waktu khusus untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu yang khusus dengan tempat yang khusus. Kita percaya bahwa ketika kita melakukan itu secara kontinu, terus menerus, maka Tuhan tentunya di tempat yang tersembunyi akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Disebutkan di bagian yang terakhir daripada ayat ini. Ayat yang ke-6, Matius 6. Disebutkan di sana bahwa, Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa maksudnya membalasnya kepadamu? Apa yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita? Maka itu semua akan dijawab oleh Tuhan kepada kita. Jadi ingat saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita mengambil satu konsep doa di dalam Alkitab. Tepatnya di dalam kitab Injil Matius 6, ayatnya yang ke-6. Yaitu, Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Beberapa pelajaran yang dapat kita simpulkan untuk diambil menjadi praktek nyata di dalam kehidupan kita setiap hari adalah ketika kita berdoa pribadi kepada Tuhan, maka doa itu bukan untuk menjadi pameran bagi orang lain. Itulah sebabnya kita harus masuk ke tempat yang khusus. Harus kunci tempat itu. Dalam arti, doa pribadi pada Tuhan itu sifatnya rahasia. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain dengan membangun satu image, oh saya ini rajin berdoa, atau sebagainya. Tetapi doa itu, doa pribadi itu sifatnya rahasia kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita berdoa, pilihlah tempat yang khusus. Bisa jadi itu kamar kita, bisa jadi itu ruang kerja kita, ataupun tempat yang kita khususkan untuk kita melayangkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah ketika kita berdoa, maka berdoalah menggunakan wakti yang khusus. Asingkan satu waktu. Dan waktu itu kemudian secara terus-menerus kita pakai sebagai waktu doa kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan hal ini, maka janji Tuhan pada kita, ayat yang terakhir, atau paragraf yang terakhir, atau kelimat yang terakhir daripada ayat 6 ini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Artinya membalaskan, Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Bapak kita yang di sorga. Dia adalah Bapak yang penuh kasih, apa saja permohonan kita, pasti Tuhan akan proseskan jawabannya dari sorga untuk kita semua. Kiranya renungan yang singkat ini, di dalam acara online Ibadah Malam Pemintaan Doa, boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, di dalam perjalanan kehidupan kita dalam menuju kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua, saya kembalikan kepada pemimpin acara, namun sebelumnya kita akan berdoa, dan sudah ada beberapa pokok doa yang tadi sudah masuk, diantaranya Om Matinet, yang dalam keadaan masih kurang sehat, lalu kemudian Pak Hani, yang saat ini dalam proses pekerjaan di Jakarta, dan akan kembali ke Surabaya. Mungkin ada pokok-pokok doa yang lain, boleh disampaikan untuk kita doakan. Silakan dibuka anmut, lalu kemudian berbicara. Silakan. Saya doakan teman saya, Saudara Junaidi. Junaidi. Baik, kita doakan juga Saudara Junaidi, rekan kerja dari Opa Weli. Mungkin masih ada yang lain, kami persilakan. Tolong doakan Ibu, orang tua dari Pendeta Andi, yang masih sakit, juga Pendeta Andi Ibrahim, tolong doakan. Baik, terima kasih Ibu Lili Kano, kita doakan keluarga Pendeta Andi Ibrahim, khususnya Ibu dari Pendeta Andi yang juga dalam kondisi sakit. Mungkin masih ada yang lain, kami berikan kesempatan sebelum kita berdoa. Doakan Lansia kita yang ada di rumah Peduli Agape. Baik, kita doakan juga Lansia di rumah Peduli Agape. Baik, terima kasih kalau sudah tidak ada. Mari kita tunduk kepala semua, dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik. Kami datang kepadamu malam hari ini, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mengadakan ibadah malam permintaan doa secara online dengan umat-umat Tuhan, bahkan tamu-tamu yang hadir, bukan hanya dari Jumat Tanjung Perak, tapi juga dari Jumat Maranata dan tamu-tamu yang ada. Pada malam hari ini, setelah kami mendengarkan akan sabda firmanmu lewat cara, waktu yang khusus untuk berdoa, saat ini kami mengambil waktu untuk berdoa secara khusus bagi permohonan-permohonan doa yang telah disampaikan. Sebelumnya kami datang mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak dihadapan Tuhan. Pada malam hari ini, secara khusus kami naikkan permohonan doa kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi kurang sehat ataupun sakit. Di antaranya Om Matina Angkou, lalu kemudian Ibu dari Peneta Andi Ibrahim. Kiranya jamahan tanganmu yang penuh kuasa akan memberikan pemulihan, kesehatan yang sempurna, sehingga boleh kembali beraktifitas seperti biasa dan boleh memuji memuliakan tanah Tuhan. Hati yang gembira, pikiran yang dipenuhi dengan kuasa roh kurus, biarlah akan menjadi bagian umat-umat Tuhan yang sakit dan mereka akan dipulihkan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hanikano yang saat ini dalam tugas dan pekerjaan di Jakarta, dalam rencana untuk kembali ke Surabaya pada hari Jumat nanti. Tuhan memberkati agar perjalanan pulang dapat berjalan dengan melancar, ketemu kembali dengan keluarga yang ada di Sidoarjo dengan baik. Kami juga berdoa untuk Saudara Junaidi, sahabat rekan kerja dari Opaweli Angkou yang saat ini sementara dalam terbaring sakit. Kami mohon mujizat Tuhan terjadi, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga Pak Junaidi boleh kembali sehat seperti sediakal. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada dan mujizat Tuhan berlaku untuk Pak Junaidi. Kedalam tangan Tuhan juga kami berdoa untuk lansia yang ada di rumah peduli Agape. Tuhan selalu berikan kesehatan dan kekuatan pada mereka, peliharakan kehidupan mereka, diberkati pada masa tua, diberkati di dalam keseharian mereka. Biarlah berkat kerukunan, persatuan, dan kesatuan saling pengertian akan terus menjadi bagian mereka. Secara khusus pada malam hari ini, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga umat Tuhan yang telah hadir bergabung bersama-sama, baik Jemaat Tanjung Perak, maupun Jemaat Maranata, Suterjo. Tuhan berkati bahkan tamu-tamu yang telah bergabung, keluarga Ibu Lili, Lili Kano, dan juga keluarga Natalia, bahkan keluarga Tambun, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kiranya pemeliharaan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua, dan berkati kami sepanjang setengah minggu pekerjaan kami. Ibahkan kami kembali pada risabat untuk kami boleh berkumpul, memuji, membesarkan nama Tuhan. Diberkati kami dalam kesehatan, kekuatan, diberkati dalam rumah tangga dengan damai sejahtera sorda, berkati dalam pekerjaan, berikan berkat rejeki yang limpa dari sorda untuk masing-masing kami. Anak-anak yang dalam pendidikan pertumbuhan Tuhan berkati juga. Orang-orang lansia Tuhan lindungi dan jaga. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian yang telah bergabung di acara malam permintaan doa pada malam hari ini. ada pengumuman untuk jemaat Tanjung Perak dan Maranata Sotterjo. Pada hari Sabat nanti, akan bergereja di jemaat masing-masing. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin bergabung, mari kami persilahkan untuk datang bergabung di gereja. Terima kasih telah menonton!